Bahwa setelah dilakukan pengumuman, kemudian peserta yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan ke instansi. Nah pemberkasan ini usul penetapan NIP berdasarkan pemberkasan yang sudah disampaikan oleh peserta yang dinyatakan lulus ke BKN, ini di-upload atau diunggah melalui aplikasi doku digital.bkn.go.id. Jadi prinsipnya untuk penetapan nomor induk ASN sejak tahun lalu itu kita sudah paperless. Jadi tidak ada lagi dokumen fisik yang mundar-mandir antara instansi dengan BKN. Termasuk pertimbangan teknis penetapan nomor induk B3K juga tidak lagi berubah dokumen fisik. Jadi bahkan penandatanganannya pun karena tidak dokumen fisik maka kita menggunakan tanda tangan digital. Lanjut, sebelum instansi melakukan mengirimkan usul penetapan nomor induk B3K ke BKN dan karena usul tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, di mana kelengkapan dokumen ini ada dua pihak yang melengkapi. Yang pertama dari calon peserta yang dinyatakan lulus atau peserta yang dinyatakan lulus. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan terutama adalah daftar riwayat hidup dan kelengkapan dokumen lain. Dan peserta yang dinyatakan lulus mengunggah dokumen tersebut secara elektronik ke portal sscn.bgn.go.id. Kemudian dari sisi instansi, ini beberapa kelengkapan dokumen yang harus diupload oleh peserta yang dinyatakan lulus. Ada sekian banyak dokumennya termasuk surat pernyataan 5 poin. Kemudian berdasarkan kelengkapan dokumen tadi maka instansi menyampaikan usul penetapan nomor induk B3K melalui SAPK. Di sisi lain, instansi harus mengunggah dokumen untuk penetapan nomor induk antara lain surat pengangkatan calon B3K, surat pengantar usul penetapan nomor induk, dan seterusnya sampai dengan datar peringkat nilai seluruh peserta ujian. Ini untuk proses dengan database yang ada di BKN nantinya. Ini tahapan saja, hanya pengelompokan ada dua tahap. Mengingat tesnya tidak bersamaan dan selesainya tidak bersamaan, maka kami mengelompokkan menjadi dua kelompok proses, yaitu tahap satu dan tahap dua. Sehingga yang sudah selesai diuluan tidak menunggu terlalu lama. Jadi untuk tahap satu, usul disampaikan paling lambat 13 November sampai dengan 31 Desember. Kemudian tahap kedua, 29 November sampai dengan 15 Januari 2022. Ini yang penting, Bapak-Ibu sekalian rekena-rekena media, penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal satu bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN atau kepada Kepala Kantor Regional BKN. Nah, ini penting sehingga kita tidak ada lagi tawar-menawar mengenai TMT. Jadi TMT-nya pasti, kalau usul masuk di bulan Januari ke PKN, maka TMT-nya tanggal satu atau awal bulan. Kalau tanggal satunya tanggal merah, tanggal satu bulan berikutnya, jadi di bulan Februari. Kalau usul masuk di bulan Desember, maka TMT-nya di tanggal satu bulan Januari. Nah, berkenaan dengan ini kami mohon bagi instansi untuk menyampaikan usul jangan di tanggal-tanggal akhir bulan. Itu merepotkan kami untuk memproses dan menetapkan nomor induknya. Saya kira ini hanya SOP di BKN, ada patah suatu 25 hari bagi BKN untuk menerbitkan nomor induk P3K. Instansi punya waktu 30 hari kerja. Telah menerima penetapan nomor induk P3K lanjutinya. Berupa penandatangan perjanjian kerja antara P3K dan instansi, dan penerbitan keputusan pengangkatan sebagai B3K. Karena di awal tadi SK-nya baru SK calon B3K, setelah mendapat nomor induk baru ditetapkan SK pengangkatan sebagai B3K. Ini alur proses, saya kira tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Ini adalah resuma atau gambaran dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mulai dari lulus seleksi, kemudian apa yang harus diproses oleh yang bersangkutan, peserta yang diantakan lulus, dan apa yang harus dilakukan oleh pengelola kepegahan instansi. Kemudian apa yang selanjutnya dilakukan oleh BKN maupun kantor regional BKN, sampai dengan diterbitkan penetapan nomor induk P3K berupa dokumen pertimbangan teknis. Dan seluruh proses ini kita lakukan dalam satu sistem, yaitu SAPK dan beberapa sistem pendukung lainnya. Terima kasih telah menonton!